Yang saya hormati tulur rekan-rekan wartawan semuanya baik dari Subarjo dan Suloraya tentunya saya Kapolres Subarjo didampingi kasat reskrim Kapolsek dan Danamir pada saat ini hari luar biasa akan melaksanakan rilis pengungkapan diawali dengan temuan ditemukan jasad wanita yang umurnya 33 tahun jadi terlebih dahulu saya sampaikan berawal dari laporan dari warga masyarakat kepada Polsek, Polsek langsung ke Polres dapat info itu langsung segera mungkin respon adanya info itu langsung sat-sat langsung kita datang ke TKP setelah datang ke TKP tentunya saya datang sendiri dengan tim saya pimpin sendiri tentunya ini juga identifikasi melaksanakan Ola TKP dan bersama pihak Bukes Mas atau Dokter kemudian pada saat itu langsung kita laksanakan Ola TKP berkali-kali bersama itu juga kita juga ternyata untuk TKP itu milik dari temannya yaitu inisial A yang mana inisial A ini lagi cuti di luar kota kenapa di rumah A korban karena rumah korban itu sedang perbaikan atau renovasi kemudian setelah itu ada beberapa saksi yang sudah kita periksa kita dalemi tentunya dari rekan korban kemarin tadi malam juga kita melaksanakan analisa evaluasi siapa sih yang meninggal dan siapa itu yang melaksanakan atau melakukan tidak kekerasan tentunya disampaikan bahwa untuk kejadian yang menimpa saudara kita itu ada tiga macam sakit hati ini motif ya sakit hatinya ada terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain terus kemudian memiliki salah satunya HPnya hilang terus ada uangnya juga diambil tentunya dengan kejadian seperti itu kita langsung bentuk tim khusus yang di backup dari juga polda dari porres dan polsek bekerja keras dan alhamdulillah tidak sampai 12 jam alhamdulillah tidak sampai 12 jam itu terungkap dini hari tadi dan tentunya kita sebelum itu juga menghubungi keluarganya menghubungi adiknya atau kakaknya dan memeriksa minta banyak informasi kepada rekan-rekan rekan kerja yang korban mungkin itu sedikit penyampaian dari tulur rekan-rekan watawan kira-kira ada yang ditanya hubungan korban dengan pelaku jadi setelah tadi pagi dini hari kita cek and decek semuanya ternyata bukan teman dekat bukan pacar dan bukan yang istilahnya kenal nomor hp apa enggak ternyata setelah kita selidiki yaitu yang diduga itu kerja sama korban juga membangun merehab rumahnya membangun merehab rumahnya yaitu surara pelaku ada pertanyaan lain dan untuk pelaku masuknya itu dari mana nah kita tanyakan sendiri mas monggo masuknya sampen dari mana lewat tagen naik ke atap depan samping naik ke belakang ada tandon dari situ masuknya mas mas sakit hati sakit hati sakit hati karena korban kenapa karena kerjanya jelek ditolotolin dibeko-bekoin ya semacam itulah anda dikatain jelek gitu kerjanya terus kenapa kok ingin menguasai artanya cuma terlintas di pikiran dengan ngambil sudah direncanakan sudah sejak kapan merencanakannya ya sehari senen pas ditegur kan hari senen senen pagi iya senen pagi ditegur senen pagi sampai selesai laut kerjo setelah itu baru sampai punya pikiran apa minum habis iya dengan apa pisau pisau sampai sudah mengambil dari mana dari kerja yang dulu double dagger jadi ini sudah direncanakan sudah direncanakan jadi itu rakan-rakan untuk ini juga ada tambahan pembunuhan berencana memang sudah direncanakan sebelumnya untuk ancaman maksimal hukuman mati hukuman maksimal hukuman mati tentunya pasal 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 yang pertama saya sampaikan untuk sebagian dimaksud pasal 340 KUHP 338 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 365 itu dengan kekerasan ayat 3 KUHP dan untuk ancaman 20 ancaman hukuman mati dan terkait pelaku ini sendiri sudah berapa bulan kerja di situ oh iya kita tanyakan ya mas ben langsung dari sumbernya kira-kira kerja dengan korban itu sudah berapa lama jalan sebulan jalan jalan sebulan 4 4 orang apalunya 4 orang memang 4 orang tapi waktu melakukan itu kejahatan itu berapa orang sendiri sendiri mas itu tusukannya berapa tusukan mas tusukannya satu kali tapi tiga kali posisi tusukannya dimana saja disini jam berapa itu mas melakukannya jam berapa 12 ke atas jam berapa jam 12 ke atas 12 ke atas terus lari lewat mana itu depan terus melarikan diri kemana mas pulang pulang ke rumahnya mana mas sekitar kita kena pengumahan tetanggan posisi berapa waktu ditinggalkan sempat sempat minta tolong teriak minta tolong gitu sudah pernah menerima itu uang dari korban gaji gaji bayaran jadi pemborong ke tukang-tukang jadi korban ke pemborong cukup ya dan tadi itu kan sempat apakah juga sempat jamba atau seperti apa jadi ini ambil albir dulu ya dari hasil otopsi jadi untuk hasil otopsi belum keluar namun di TKP menemukan rambut korban tentunya rambut ini ujuk-ujuk tidak ujuk-ujuk kita ketahui rambutnya panjang kemungkinan ini dijamba dibentur-benturkan iya mas rambut ini apa mas rebutan pisau oh rebutan pisau berarti sempat memberontak ya sempat pelawan ya oh ini sudah lama terjadi oke rambut nah mungkin terkarakan ini bertanya-tanya iya apa ini masih apu jadi setelah melakukan jadi yang diduga pelaku ini untuk menghilangkan baramu yaitu dengan membakar pakaiannya nah ini pakaian pelaku berarti dilakukan pembakaran gimana sekitar TKP kemudian sandalnya ini api korban yang diambil pisau ini ini ditemukan oleh SAR ya ini dapatkan SAR sudah ke tempat bersama-sama polisi nyelembar di buang di sungai mana di sungai mana sungai apa kan sungai blembing dekat kereta api dan angkat lagi dan pisau itu apa ya berantau tujuan ditutup kasur kan biar menutupi biar tidak kelihatan dari depan itu posisi korban berarti ada di kamar ya di luar di luar di luar tengah posisi korban di luar tengah di ruang tengah tapi waktu melakukan itu juga di ruang tengah itu dan atau di kamar terus jalan gitu awalnya ya apa tidur ya tidur tidur di ruang tengah itu juga jadi tidak tidak masuk kamar kamar 122 enggak jadi dalam keadaan tidur di ruang tengah dan dihabisinya juga di ruang tengah itu juga dan diakhiri dengan ditutup pelikas dan usia pelaku berapa yang 23 23 23 23 23 inisial D penangkapannya yang dan D penangkapannya di rumahnya waktu apa dan tersangka pas tidur atau apa tersangka di rumahnya yuk nggak bisa tidur nggak bisa tidur cukup ya nanti kita tinggal butuh diangkat Oke, oke.